Tewasnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia akibat kecelakaan yang melibatkan pensiunan perwira polisi terus didorong pengusutannya. Dukungan untuk keluarga korban terus mengalir. Inilah lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa FISIP UI, Muhammad Hasyatala Saputra, di Jalan Serengseng Sawah, Jagakar, Saat Jakarta Selatan, 6 Oktober lalu. Hasil tewas usai ditabrak dan dirindas mobil milik pernawirawan perwira menengah polisi berinisial ESBW. Pelaku yang mengendarai mobil Pajero menabrak dari arah berlawanan karena korban berhenti mendadak. Saat itu korban berjalan beriringan dengan rekannya. Belum diketahui pasti apa yang menyebabkan korban saat itu menghentikan kendaraannya. Namun usai penabrak, pelaku menolak membawa ke rumah sakit. Korban pun dibawa ke rumah sakit umum Andika dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Orang tua Hasyatah mendapat laporan dari rumah sakit pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat bahwa Hasyatah telah meninggal dunia. Setelah itu pada tanggal 17 Oktober, ayah Hasyatah membuat laporan ke kepolisian dan ternyata kasusnya sudah berjalan. Informasi terakhir menyebutkan Polres Jakarta Selatan telah memeriksa lima saksi. Namun sayangnya polisi masih enggan memberikan keterangan. Polis juga disebutkan akan melaksanakan gelar perkara pada hari Senin 5 Desember 2022. Kuasa hukum, Gita Paulina. Keluarga Hasyatah berharap terduka pelaku di proses sesuai hukum yang ada dan diadili seadil-adilnya. Sementara dukungan terhadap keluarga korban juga terus mengalir, salah satunya dari rekan korban di Sipitas Akademika Fisip UI. Terima kasih telah menonton!